Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bergabung dengan diskusi ini. Selamat sore kepada Mas Yohan dan Mas Faisal. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sore ini Madag Klub akan mengambil tema yang mungkin lebih terapan dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang Marxisme, mungkin bulan depan kita bicara tentang Dukun. Kali ini kita bicara yang lebih konkret, yang lebih dekat dengan dunia kerja, bukan dunia akademis, jurnalisme data. Awal muncul ide tentang jurnalisme data ini, istilah tentang data itu kan rame dibicarakan sekarang. Bahkan jurnalisme data ini diterapkan di berbagai media. Seperti kawan saya yang berkecimpung di Big Data, dia pernah mengutip W. Edwards Deming, In God We Trust, But All Us Must Bring Data. Nah, pemasangan data sekarang ini menjadi isu yang sangat booming. Tidak hanya di dunia media, tapi termasuk dunia akademis, hingga muncul banyak jurusan-jurusan yang mengenai data, seperti data science atau Big Data, ada yang mengaitkan ilmu politik dengan data, dan lain sebagainya. Meskipun sebetulnya kajian tentang penelitian itu sudah difokuskan di visi punai, terutama biasanya yang mengampu dari jurusan sosiologi. Nah, bahkan muncul istilah seperti data mining sekarang. Nah, banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan data ini. Cukup membingungkan dan cukup asik sebetulnya ya. Nah, maka dari itu Mother Club mengundang dua pemerintah yang mendalami jurnalisme data. Pertama-tama ialah Mas Johan Wahyu, yang merupakan peneliti Lojbang Kompas. Mas Johan ini alumni Sosiologi Fisip Uner. Dan sebelum berkecimpung di Kompas, Mas Johan pernah menjadi watawan majalah Gatra, serta peneliti di Center for Public Policy Studies. Mas Johan juga menjadi editor buku Kompaspedia, Partai Politik Indonesia 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kekuasaan. Nah, selain Mas Johan, kami juga mengundang pemateri lain, yakni Mas Muhammad Faisal Yafir Anwar, yang sekarang berkecimpung di Tempo.co. Mas Faisal ini juga alumni Fisip Uner, tapi jurusan ilmu hubungan internasional. Dan juga sempat berkecimpung di dunia jurnalistik kampus. Salah satu penggawannya LPM Mercusuar Uner, dan pernah menjadi watawan di Detik News. Nah, insya Allah dari kedua pemateri ini akan memberikan ide-ide dan pandangan tentang apa sih sebetulnya jurnalisme data ini. Soalnya biasanya langsung membahas, soal lain terapan, kadang orang itu bingung apa sebetulnya jurnalisme data. Nah, kedua orang ini adalah orang yang sangat berkepengalaman di bidangnya. Maka dari itu, waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Johan. Ponggol. Ya, terima kasih. Reza ya? Iya, Mas. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Reza dan teman-teman Madat Club atas undangannya. Mas Faisal, salam kenal. Teman-teman, mungkin saya lebih akan bicara bagaimana Kompas, terutama di Bank Kompas itu, memperlakukan data. Mungkin imajinasi teman-teman mungkin lebih dekat ketika ngomong big data, itu kan lebih data sains, lebih ke data-data yang sifatnya di dunia digital. di Bank Kompas memang belum secara penuh memanfaatkan big data. Kita lebih mengambil data itu secara memahami jurnalisme data, mempraktekkan jurnalisme data itu dalam konteks mengkawinkan antara prosedur jurnalistik dengan prosedur riset kalau di Lidang Kompas itu. Jadi saya coba share screen saja ya. Eh, lo bisa ya Reza? Sampun. Jadi ini sudah kelihatan ya? Jadi ini kalau pengalaman kami di Kompas, jurnalisme data yang kami terapkan sejauh ini, kalau yang dimaksud big data itu, itu selama ini memang teman-teman ada desk khusus ya, teman-teman sosial media, mereka menggrab data-data itu hanya untuk mengetahui perbincangan. Sejauh ini memang Kompas belum sampai pada bagaimana menggunakan itu hanya sebagai inspirasi untuk mengetahui bagaimana perbincangan di sosial media. Itu teman-teman di desk sosial media yang menggarep itu. Sementara kami di Lidbang Kompas itu, jurnalisme data yang kami praktekkan sejauh ini memang terinspirasi oleh apa yang pernah dilakukan The Guardian, mencoba awalnya itu kan memperkenalkan bagaimana kemudian jurnalisme itu tidak sekedar dibangun dari fakta-fakta yang sifatnya tunggal. Bagaimana kemudian jurnalisme dibangun dari fakta-fakta yang sifatnya jamak. Yang kemudian di tahun 2010 itu, Guardian itu meluncurkan laporan itu berdasarkan hasil riset. Jadi mereka mengolah dokumen perang Afganistan yang berubah dokumen, dokumen itu diolah, yang kemudian menghasilkan temuan-temuan informasi, yang kemudian jadi produk jurnalistik. Jadi inspirasi itu yang kemudian mengawali kami di Kompas, terutama Lidbang Kompas, untuk kemudian menyajikan produk-produk jurnalistik yang dihasilkan dari riset. Bagian riset tentu bicara data. Jadi apa itu data? Data itu fakta yang masih mentah yang belum memiliki arti. Data juga representasi dunia nyata, fakta yang terekam dalam berbagai bentuk, angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau bunyi. Tadi saya bilang The Guardian itu mereka dalam bentuk teks, dokumen. Mereka olah. Kami kemudian memahaminya bagaimana kemudian data itu sebenarnya adalah untuk memperkuat jurnalisme yang selama ini sudah kita kenal, atau bisa saja disebut jurnalisme konvensional. Jadi fakta atau peristilah yang sama jika didekati oleh jurnalisme konvensional itu, itu tetap akan menimbulkan deskripsi yang verbal, tapi bersifat individu. Deskripsinya verbal, tapi maknanya tetap simbolik dan tetap mempunyai informasi untuk kepentingan publik. Sementara cara kerja jurnalisme data, atau kami menyebutnya jurnalisme presisi, itu tidak hanya memakai pendekatan jurnalisme konvensional. Fakta atau peristiwa yang sama, itu kami dekati dengan metode riset. Tentu berbasis kelompok, deskripsinya statistik, maknanya statistik. Dan kemudian itu disajikan juga ke publik. Artinya kalau kita bicara data dalam konteks jurnalistik saat ini, data itu sebenarnya memperkuat informasi. Misalnya, contoh paling sederhana, misalnya kecelakaan Vanessa Angel kemarin di Tol Jombang, itu kalau didekati, hanya didekati jurnalisme konvensional, sifatnya individual. Individual maksudnya main 5W. Siapa yang menjadi korban, kapan, gimana, yang diwawancarai, polisi, saksi mata, atau kemudian pengemudi lain. Itu jurnalisme konvensional. Artinya, yaitu jurnalisme yang apa adanya yang selama ini kita kenal. Lalu bagaimana cara kerja jurnalisme data dalam konteks pengalaman di Bank Kompas, itu kami dekati dengan metode riset. Misalnya, mungkin lebih kalau 5W tadi, satu jurnalisme data itu lebih mendekatkan untuk menjelaskan aspek how dan why. Jadi misalnya kami dekati dengan survei. Sudah berapa kali sih kecelakaan di tol Transjawa atau di sekitar lokasi yang sama itu, bagaimana respon pengendara dengan kejadian kecelakaan Vanessa Endel itu. Kami melakukan riset. Misalnya, ambil saja 100-200 pengguna tol. Apa yang mereka lakukan, perilaku, apa yang mereka lakukan selama berkendara di jalur itu dengan kecepatan berapa, apakah dengan perilakunya kaya apa. Itu akan kita gali lebih dalam. Informasi itu, tentu itu tidak bisa didekati dengan jurnalisme konvensional tadi. Kita harus melakukannya dengan jurnalisme data, dengan metode riset. Hasilnya, kalau jurnalisme konvensional, ya memang menghasilkan informasi. Tapi kalau jurnalisme data, ini memperkuat hingga kemudian melahirkan sebuah informasi yang komprehensif. Jadi di situ dijelasin. Misalnya, 50% pengguna jalan tol menggunakan kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata. Ketika menggunakan itu, mereka ternyata disambi misalnya. Pakai, mainin handphone, bermain sosial media. Jadi ada perilaku yang yang sebenarnya melanggar undang-undang lalu lintas misalnya. Temuan-temuan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya memakai jurnalisme konvensional tadi. Itu hanya bisa digali, didalami dengan pendekatan riset sebagai bagian dari cara kerja jurnalisme data. Karena itu, kami misalnya melihat cara kami untuk memperkuat jurnalisme data di Kompas itu dengan tiga metode ini. Yang pertama itu wawancara lewat telpon. Kita menggali desain riset melalui telpon. Ini kenapa kita lakukan. Ini sudah produknya setiap pekan ada di Kompas. Setiap hari Senin, dengan isu-isu yang mengikuti isu-isu yang lagi berkembang, itu cepat. Ini kenapa kita pilih lewat telpon. Dia cepat. Tentu lebih deskriptif. Ini lebih ke rumah tangga atau kelas menengah yang menilai informasi. Sasaran respondennya. Karena kita sudah punya desain respondennya. Sementara wawancara tatap muka, ini juga kita lakukan secara berkala tiap enam bulan sekali. Biasanya menjelang pemilu kita lakukan tiap tiga bulan sekali. Jadi setahun empat kali ini menyasar sama rumah tangga individu kelas bawah dan sampai kelas atas. Sementara lewat telpon itu kebanyakan memang menengah ke atas. Tapi wawancara muka, wawancara tatap muka ini tentu lebih ke eksplanasi, kausalitas. Bahkan evaluasi, bahkan prediktif. Misalnya terkait elektabilitas capres, elektabilitas partai, kita biasanya menggunakan wawancara tatap muka. Kemudian cara ketiga yang kita lakukan adalah melalui email, web, atau online, survei online. Tapi cara-cara ini sebenarnya cara yang terakhir kita pilih, terutama di pandemi kemarin, kita pernah melakukan satu, dua kali, karena memang tidak bisa melakukan tatap muka dan tidak bisa menghadirkan interviewer di kantor, jadi terpaksa kita melakukan cara online. jadi prinsip jurnalisme data ini juga tidak lepas dari prinsip jurnalisme itu sendiri. Yang pertama adalah selalu curiga terhadap data, jadi data itu kadang kita dapatkan tidak langsung kita gunakan, kadang kelihatannya bagus, tapi jika diurea lebih dalam belum tentu bagus, terutama terhadap data tunggal. Kadang kita melakukan proses validasi dengan melakukan tren, kita bandingkan dengan kasus sebelumnya seperti apa, kita bandingkan dengan kasus yang sama di lokasi yang lain, kita cari hubungan kausalitasnya untuk mengurai dan menguji data itu. Ujung-ujungnya kita memperlakukan data itu dengan hati-hati dan harapannya data itu akan menjadi sebuah informasi. Langkah jurnalisme data ini saya ambil dari Anthony Lauren, ini salah satu tokoh data jurnalism. Tentu ini bagian dari jurnalistik juga, buatlah pernyataan diawali dengan membuat pertanyaan hipotesis ketika menemui fenomena atau fakta terkait yang ada. Misalnya tadi, kalau saya tadi contoh kecelakaan, misalnya ada kasus pembunuhan di jalan, bikin pernyataan. Angka kriminalitas meningkat akhir-akhir ini di kota ini. Itu kan pernyataan kita dengan adanya fakta, kejadian. Tentu, kemudian kita tentukan variabelnya untuk memperkuat pernyataan tadi. Data sekundernya seperti apa, apa benar angka kriminalitasnya naik, di mana lokasinya, siapa korbannya, dan siapa pelakunya. Dan ini kita cari di sumber data di instansi terkait. Dan kita olah. Jadi sebenarnya ini secara kronologi, secara kerja, ini contohnya lebih ke data sekunder. Kalau tadi saya contohnya adalah data primer ya. Kita mengumpulkan data primer. Data primer itu data yang memang kita hasilkan sendiri di lapangan. Misalnya lewat telepon, lewat tatap muka, atau lewat online. Sementara data sekunder ini data yang sudah tersaji, kita tinggal memakai dan mengolahnya. Jadi prinsip jurnalis berdata yang dipraktekan di Kompas memang secara prinsip adalah bagaimana kemudian mengkawinkan tahapan-tahapan jurnalistik konvensional dengan tahapan-tahapan riset. Sehingga metode riset itu kita pakai jadi bagian dari metode jurnalistik. dan itu menghasilkan sama, menghasilkan produk jurnalistik, tapi memberikan insight-insight baru bagi audien, kepada publik tentang fenomena yang tentu tidak segedar fakta kejadian, tapi adalah makna dari kejadian itu. Mengutip Pak Yaakob utama, jadi sebenarnya tugas jurnalis berdata itu tidak segedar menyajikan fakta, tapi menyajikan makna. Karena itu Lidbang Kompas itu memang dibentuk dan dihadirkan untuk kerja-kerja jurnalisme data ini. Ini beberapa contoh bagaimana jurnalisme data, produk-produk jurnalisme data yang berdasarkan data sekunder. ini yang terakhir kami buat, jadi ini Kompas membuat indeks pengendalian COVID di Indonesia. Ini kenapa kita bikin, karena untuk menjawab pertanyaan secara umum, kadang pertanyaannya adalah kapan sih COVID ini selesai, kapan sih pandemi ini berakhir, kapan sih kita ini lepas masker setidaknya. Sebenarnya kita tidak ada panduan, di Indonesia tidak ada panduan, tapi kita ada data-data sekunder yang disajikan oleh pemerintah. Data positivity rate, data kematian, data vaksinasi, itu tersaji hampir tiap pekan itu di-update. Karena itu kami kemudian memanfaatkan data-data itu, kemudian kami olah dengan pendekatan indeks, muncullah indeks ini. Jadi ini kita bagi, kita olah tiap pekan kita update, kita sajikan, terutama di awal-awal, sejak awal Oktober itu kita perlu itu menuangkan dalam laporan panjang. Tapi akhir-akhir ini karena sudah melandai, kita cukup update singkat apa saja update atau isu yang menarik dari indeks ini. Ini adalah produk jurnalis berdata. Jadi bagaimana kemudian informasi itu dihasilkan, diperoleh dari olahan data sekunder. ini data yang sebenarnya sudah tersaji dan pemerintah sendiri tidak bikin ini. Kita yang kemudian membuat ini dan alhamdulillah kemarin diapresiasi beberapa epidemiolog, karena dalam proses pembuatan ini kita juga melakukan validasi dengan beberapa epidemiolog terkait indeks ini. Jadi ini menjadi satu-satunya yang jadi acuan bagi Indonesia untuk melihat positioning Indonesia saat ini terkait pengendalian COVID-19 itu berada di mana? Dari 0 sampai angka 100. Misalnya ini saya ambil pertanggal 11 Oktober kita di posisi 76 dari skala 0 sampai 100. Artinya semakin mendekati 100 itu pengendalian COVID-19 semakin baik. Sebaliknya jika semakin menurun itu semakin memburuk. Jadi data ini relatif sejalan dengan data-data yang dilakukan oleh media-media internasional yang terakhir itu recovery index yang dibikin Nikke Indonesia juga relatif trendnya naik. Tapi Nikke memang tidak mendalam terkait provinsi. Ini kita lakukan juga di tiap-tiap provinsi. Mana provinsi yang indeksnya mulai naik, turun, mana yang di atas rata-rata nasional, kayak gitu. Jadi ini tentu tidak dihasilkan, tidak bisa dilakukan dengan metode jurnalisme konvensional yang saya sebutkan di atas. Ini tentu harus dilakukan dengan pendekatan riset sebagai bagian dari jurnalisme data. Ini hal yang sama kalau tadi data ini juga data skuder, misalnya kita hubungkan dengan satu variabel saja, data tingkat pengangguran. tren 2005 sampai 2013. Ternyata kelihatan trennya bagus, menurun, tapi datanya tunggal. Ini menarik kalau kemudian kita kawinkan dengan data yang lain, yaitu data pendidikan. Ini kelihatan misalnya ketika dibendah, data lulusan pendidikan ternyata kondisi pengangguran berbeda antara kategori lulusan. tren pengangguran naik pada lulusan pendidikan menengah tinggi, yaitu universitas, SMA dan SMK. Sementara lulusan SD dan SMP menengah kebawah itu justru menurun angka penganggurannya, terutama saat ekonomi lambat. Ini terutama di 2008-2009. Ini terjadi krisis juga. Temuan ini yang kemudian kami sajikan sebagai temuan dan ini informasi menarik dan penting yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman liputan di lapangan. Karena dari temuan inilah sebenarnya juga jurnalisme data itu selain memperkuat produk-produk jurnalistik di Kompas, dia juga memberikan arah pada proyeksi-proyeksi liputan di Kompas. Hal yang sama ini juga data skunder bagaimana tren kita melihat tren gejolak rupiah. Rupiah itu menurun ternyata ketika agenda-agenda politiknya itu meningkat. Ini salah satu temuan juga. Misalnya hasil pemilu, kemudian deklarasi capres naik lagi ini ketika RASBI. Contoh ketika RASBI. Kemudian kalau tadi contoh sekunder ini contoh primer, tentu teman-teman sudah banyak yang tahu bagaimana saya sebut tadi Kompas secara berkala melakukan survei, ini contoh data-data primer. Jadi misalnya kita menguji evaluasi kinerja pemerintah di hadapan publik kayak apa. Ini sekali lagi tidak bisa dilakukan dengan jurnalisme konvensional. Apakah temuan ini kemudian mempengaruhi kebijakan liputan di Kompas? Iya. Jadi ketika misalnya ini kita kondisinya tingkat kekuasaan menurun. Tentu teman-teman di lapangan melanjutkan dengan rencana-rencana liputan, agenda setting terkait bagaimana respon istana terhadap hasil survei ini. Bagaimana respon pengamat politik, pengamat ekonomi, pihak-pihak stakeholder terkait ini. Jadi ini bagian dari produk-produk jurnalisme data. Seperti halnya tren partai. ini yang kita sebut tadi bahwa jurnalisme data yang data primer yang dilakukan secara tatap muka itu juga berfungsi untuk melakukan prediksi. Itu sebenarnya gambaran secara singkat bagaimana kompas, litbang kompas memaknai jurnalisme data. Kami memang mengkawinkan antara pendekatan jurnalisme konvensional dengan pendekatan riset. Karena bagi kami memaknai sebuah fakta itu tidak kalah penting dengan peristiwa atau kejadian yang disajikan ke publik. Kita harus memberikan informasi yang komprehensif kepada audien, kepada publik tentang fakta-fakta peristiwa itu. Karena itu jurnalisme data yang kami lakukan sejauh ini seperti yang saya sebut di awal tadi, memang fokus menjadikan metode riset, metode penelitian itu menjadi bagian tak terpisahkan dari metode jurnalistik konvensional yang selama ini kita kenal. Itu saja Kresah sebagai awal bahan diskusi kita untuk sekaligus memperkenalkan bagaimana kami di Litbang Kompas kerjanya seperti apa ini. Jadi kami setiap secara berkala memang melakukan riset survei kita jajak pendapat melalui telpon tatap buka lapangan untuk memperkuat tidak saja memperkuat konten-konten di Kompas tapi ini sebenarnya pada akhirnya juga memperkuat brand Kompas itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Reza. Silahkan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Johan atas penggerasannya. Nah kali ini kita mungkin akan bergerak ke kawan kita yang satunya Mas Faisal Javier Anwar yang sekarang menjadi jurnalis di Tempo Dego ini anak RPM Onggo Mas Faisal waktu dan tempat kami persilahkan. Oke makasih Mas Reza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Faisal Saya sekarang jadi jurnalis di Tempo.co Sebelum di Tempo saya memang sempat juga jadi jurnalis di Detik dan sempat juga jadi bagian dari pers mahasiswa di LPM Mercusuar Lembaga Pers Mahasiswa Tingkat Kampus Jadi nggak langsung banyak-banyak bahasa-basi aja ya tapi saya cuma mau menyampaikan sedikit aja sih ilmu yang saya tahu selama ini sebagai yang saya praktekkan sebagai jurnalis Tempo.co mungkin nggak sedalam penjelasannya Mas Yohan ya karena memang Mas Yohan kan basicnya juga di bagian lead bank yang masih akan jadi otomatis dia juga banyak banget berkutat sama riset kebetulan kebetulan saya di Tempo.co saya masuk di desk Tempo Media Lab Tempo Media Lab saya ke bagian tugas untuk menghandle kanal data.tempo.co sama interaktif.tempo.co nah singkat cerita jadi kalau di data.tempo.co ini jadi kami di Tempo itu ada dua sebenarnya kalau di Tempo seperti lead banknya itu kami punya pusat data dan analisa Tempo mungkin kalau di Kompas kan ada lead bank Kompas dan Kompas Data kalau di Tempo ada bagiannya tersendiri dan itu ya memang masih satu grup usaha tapi tidak kerjanya mungkin tidak begitu linier dengan teman-teman redaksi kalau data.tempo.co ini kebetulan baru banget dijalankan ketika saya baru gabung sekitar hampir 6 bulan yang lalu jadi sebelumnya memang rada jarang rada jarang update ketika kemudian saya masuk saya ke bagian tugas untuk menghandle itu nah di data.tempo.co itu kebetulan bisa sharing screen ya mas Reza mungkin saya bisa sambun oh bisa iya sambun oke sebentar ini agak loncat-loncat jadi di data.tempo.co ini kami kebetulan tidak seperti mas Yohan yang di lead bank kompas yang memang banyak berkutat dengan data primer juga kalau di data.tempo.co ini kami kebetulan cuma ya data sekunder sih maksudnya kami cuma mengolah ulang dan kemudian juga mevisualisasikan kembali data yang kami dapat kayak ginilah kerja yang saya lakukan selama ini terus saya berkutat di interaktif.tempo.co interaktif.tempo.co jadi kami kalau di Tempo sebenarnya ada majalah Tempo ada koran Tempo sama Tempo.co kalau Tempo.co ini memang sebetulnya platform khusus untuk tulisan-tulisan panjang yang dipublish di Tempo.co kami di sini juga menerbitkan artikel-artikel yang sifatnya artikel long form seperti di majalah yang kalau Tempo sama ini marak atau terkenalnya sama artikel-artikel long form di majalah artikel-artikel long form yang ini juga mengikuti data-data jadi kami juga mostly atau kebanyakan yang memang ini sih memang pakai data-data sekunder rata-rata yang kami ambil salah satu contoh kayak kemarin di majalah Tempo.co itu kan sempat menerbitkan tentang bisnis PCR terlibatan pejabat-pejabat di di bisnis PCR pejabat dan beberapa mengusaha itu sebenarnya kalau boleh cerita sedikit sebenarnya itu bukan data yang kami pegang tapi memang data yang dipegang sama teman-teman Indonesian Corruption Watch jadi ICW bersama dengan teman-teman Tempo juga yang teman-teman majalah Tempo mendata ada lab apa aja sama PT-PT apa aja yang melakukan yang terlibat dalam bisnis PCR ini tadi dan kemudian dicari lah jaringan keterlibatan pejabat pengusaha dari perusahaan-perusahaan dari dari saham yang mereka punya disitu nah terus nah kalau tadi saya mau nambahin cerita sedikit jadi kalau saya ilmu yang saya dapat dari Tempo Institute ketika saya sebelum memulai kerja di Tempo saya sempat didadar sebentar di Tempo Institute untuk ngambil kelas jurnalisme data walaupun memang tidak sekompleks data sains ya jadi kalau penelapor jurnalisme data selama itu sebenarnya bisa ditrace sampai ke abad 19 abad 19 abad 20 jadi pertama kali kalau dari yang saya dapat informasinya adalah Ida B. Wals Bernup jadi dia ini wartawan perempuan investigatif keturunan Afrika Amerika dia ini mempublikasikan artikel berjudul lancing and the excuse for it jadi lancing itu semacam praktik penghakiman masal penghakiman masal tanpa proses pengadilan formil jadi bagaimana kelompok Afro Amerika ini kemudian seringkali menjadi sasaran praktik penghakiman masal ini dan berdasarkan temuan Ida bahwa sebenarnya mereka yang jadi sasaran penghakiman masal orang-orang Afro Amerika yang jadi sasaran penghakiman masal ini sebenarnya bahkan mereka tidak punya kesalahan yang jelas bahkan mungkin cuma kesalahan sepele karena jadi rata-rat yang jadi temuannya Ida adalah justru yang menjadi alasan sebenarnya melatar belakang penghakiman masal terhadap orang-orang itu justru kebanyakan berdasarkan prejudis atau ya semacam sentimen aja oh kita lihat oh ini karena dia orang Afro Amerika kulitnya hitam terus kemudian dia ini wah ini berarti dia ini pelaku misal ada kasus pemerkosaan di satu tempat kebetulan dekat di lingkungan itu ada orang Afro Amerika oh dia yang otomatis jadi tersangka karena based on prejudice itu tadi orang Afro Amerika berarti otomatis tersangkanya itu sebenarnya bisa ditrace sampai ke abad awal abad 20 ini ya artikelnya disini diterbitkan di koran di independen jadi memang kalau nyari archive-nya memang harus ini ke Amerika sana kalau archive digitalnya gak selengkap gak lengkap banget cuma dapat potongan ini aja scan-scanannya nah berikutnya kenapa sih kita melibatkan data dalam kegiatan jurnalisme jadi ya mungkin saya gak akan membacakan ini aja ini poin-poin yang udah saya sampaikan disini bahwa ya karena ya mau gak mau seperti yang sudah kita ketahui bahwa dengan adanya data berarti kan kita bisa membuat berita atau kegiatan jurnalisme kita kan jadi lebih kredibel lebih valid gitu anggaplah begini saya coba ini menarik sih yang dilakukan Blumber ketika mendekati pemilu Presiden Amerika Serikat jadi Blumber melakukan analisis isu yang diperbincangkan oleh kandidat-kandidat Presiden dari Partai Demokrat di Amerika Serikat yang mereka lakukan adalah mereka menganalisis tweetan-tweetan kandidat-kandidat ini di Twitter mereka masing-masing total ada 44.000 tweet yang Blumber mining atau Blumber ambil terus kemudian diolah lagi sampai kemudian menjadi divisualisasikan seperti ini jadi bisa dilihat kecenderungannya bahwa ketika mendekati debat isu apa sih yang meninggi ternyata jobs economic inequality tapi kemudian sosial isu kriminal justice dan segala macamnya migrasi justru malah menurun ketika mendekati debat itu dan kita lihat juga kecenderungan dari setiap-setiap kandidat juga gimana sih mereka ini yang dilakukan Blumber terus kalau apakah data ya cuma mentok disitu aja jadi kalau data itu kan sebenarnya gak bisa di ya mungkin selama ini mungkin ya mungkin sebagian orang memahaminya bahwa data ya tabel-tabel yang bersifat kuantitatif angka-angka gitu-gitu ya tapi sebenarnya data itu kan sebenarnya bisa juga kayak dokumen foto segala macamnya sekarang di kegiatan jurnalisme itu ada yang namanya OSIN Open Source Intelligence jadi kayak kita ini sekarang bisa melakukan praktik-praktik ngambilan data atau fakta itu dengan menggunakan tools-tools yang tersebar di internet let's say begini kalau semisal kita bisa tahu ada tentara dikirim misal TNI mengirim tentara pasukan Garda Perdamaian ke Lebanon atau kemana mungkin gak ada gak akan kita ketahui dari berita-berita mainstream tapi justru dari TikTok jadi kayak mungkin ya pasukan personelnya salah satu user TikTok aktif terus kemudian kita tahu oh ternyata tentara ini pangkatnya ini ternyata dia ada di posisinya sekarang ada di Lebanon disini 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 nah itu salah satu yang tools atau penggunaan alat-alat yang bisa mendukung praktik jurnalisme data salah satu yang praktik jurnalisme data ya yang menurut saya ya oke punya ini juga dilakukan sama narasi bebas untuk melakukan apapun yang langsung ke nah nah seperti disini ya ini kan juga sebenarnya kan praktik-praktik jurnalisme data jadi yang dilakukan sama narasi mereka cukup ambil aja visualisasi dari Google Earth oh ternyata kelihatan kelihatan ternyata memang di saat di daerah yang lagi rawan konflik ini ternyata ya di sisi lain juga ada selain ada pengiriman pasukan militer ternyata juga ada kegiatan-kegiatan yang ternyata bersifat bisnis gitu kegiatan pertambangan terus kemudian di trace perusahaan tambangnya ini punya siapa punya siapa itu kan sebenarnya juga praktik jurnalisme data dan lagi sebenarnya praktik jurnalisme data yang selama ini yang baru banget hot itu kan sebenarnya ini Andorra Papers Andorra Papers jadi kayak gimana jadi ada whistleblower yang membocorkan data aku agak lupa ya dari source-nya siapa ya pas itu ya Andorra Papers jadi kayak ada whistleblower yang membocorkan data ada berapa juta data ya kalau gak salah ada jutaan lebih lah puluhan juta lah puluhan juta data yang terdiri dari dokumen paper foto terus spreadsheet itu yang berisikan ternyata perusahaan-perusahaan cangkang dimiliki pejabat-pejabat ya figur-figur populer di dunia itu yang ternyata berloka apa yang sengaja memiliki perusahaan cangkang yang basenya ada di negara-negara tax haven itu atau negara-negara bebas ya surda pajak lah ibaratnya ya supaya menghindari pajak di negaranya masing-masing pandora papers ini ya gak cuma politisi ya tapi ya banyak juga sih pejabat-pejabat apa figur-figur bisnismen terus artis yang ternyata juga menghindari praktik-praktik pajak di negaranya masing-masing dengan mendirikan perusahaan cangkang ini tadi gitu oke nah terus selanjutnya ini mungkin situs-situs yang ini situs-situs yang menampilkan data nampilkan data-data yang berbasis jurnalisme data di Indonesia seperti loka data terus data.timpu.co data box miliknya kata data ya walaupun mostly memang sekali lagi yang aku tukankan disini memang dari tiga ini ini memang tidak semuanya memang ya mereka memang punya source atau punya orang-orangnya tersendiri untuk melakukan riset data primer untuk menggali data primer tapi kebanyakan dari tiga website ini mereka rata-rata melakukan yang mereka tampilkan selama ini adalah analisis dan olah data serta visualisasi dari data-data sekunder nah gitu terus tadi seperti yang diceritakan mas Yohan kalau data jadi ini pengalaman menarik kebetulan aku saat ini juga lagi mengikut kelas data sains yang di organisasi sama salah satu institut jadi sebenarnya apa sih data sains itu jadi data sains itu sebenarnya data terus sains penggunaan sains dalam mengkaji data sainsnya seperti apa apa yang dimaksud sains itu jadi sebenarnya yang dimaksud sains itu sederhana jadi kita mempertanyakan data yang kita punya itu yang kemudian kita pertanyakan ya either mungkin kevalitannya atau ini kredibel gak sumbernya terus sebenarnya gimana cara bacanya itu yang kemudian disebut data sains nah ini menarik ketika kemarin sempat ya sempat beberapa kali sih sebenarnya kalau kita flashback jadi kayak terutama mungkin menyangkut data-data ekonomi data-data covid semisal ini aku buka yang ini ya jadi kayak ini kan sempat ini di bulan Agustus kan BPS saat itu merilis data perekonomian kuartal 2 Indonesia ya kuartal 2 2021 jadi yang kemudian di highlight yang di highlight kemudian di buzz di media sosial dianggapnya bahwa wah ekonomi Indonesia tumbuh 7% tumbuh 7% wah berarti ini sudah mencapai target kah atau gimana kemudian di buzz ya rata-rata inventor atau buzzer yang pro pemerintah nah 7% tumbuh 7% awalnya mungkin kalau kita gak sebegitu paham atau ya mungkin kita bertanya-tanya mungkin kita mungkin bisa termakan narasi seperti itu tapi kita lihat sebenarnya kenapa kemudian bisa tumbuh 7% yang disebut tumbuh 7% dari BPS itu kan sebenarnya tumbuh pertumbuhan year on year atau pertumbuhan per tahun jadi misal di kuartal 2020 kuartal 2020 nilai PDB atas dasar harga konstan Indonesia itu menurun dari kuartal sebelumnya yaitu sekitar 2,5 kuadriliun 2,5 kuadriliun nah kemudian kebetulan di 2021 kuartal 2 nilai PDB ADHK Indonesia nilainya 2,8 kuadriliun ya otomatis dong kemudian pertumbuhannya 7% karena memang di kuartal 2 ini nilainya lagi mengalami penurunan dibanding kuartal 1 ini nah kemudian kita juga melihat ada kenaikan di kuartal 2 walaupun kita lihat memang nilainya terhitung tinggi terhitung tinggi dalam berapa kuartal terakhir mengingatkan kita lagi dalam era pandemi COVID tapi nilainya nggak sebesar yang sempat dicapai di kuartal 3 2019 ya nilainya terhitung tinggi tapi ya kenapa kemudian pertumbuhannya bisa 7% ya kita lihat lagi di kuartal 2020 kan nilainya segini otomatis dapetnya 7% sekitar 7% nah ini kelihatannya disini jadi kayak yang ini aku yang buat visualisasinya seperti ini jadi kayak kalau pertumbuhan kuartal per kuartal ya mungkin cuma dibanding kuartal 1 2021 ya cuma 3% karena kan 7% ini nilai 7% ini ya didapat dari ya karena di kuartal 2020 ternyata nilainya menurun dibanding kuartal 2 2019 penurunan minus 5% otomatis ketika kemudian di era pandemi ini kemudian kebetulan kan pas itu juga momennya belum memasuki gelombang kedua delta jadi kemudian perekonomian lagi secara perlahan pulih otomatis peningkatannya sampai 7% ini ini masih banyak sih sebenarnya kalau mau ngobrolin data ya kayak kemarin ya mungkin salah satu mungkin aku ceritakan juga ini salah satu source data salah satu source data reliable buat para jurnalis yang di organis sama kawal COVID-19 inisiatif kawal COVID-19 pemerintah gak punya data kayak gini yang berbentuk spreadsheet kayak gini rata-rata pemerintah ini sudah dalam yang ini aku yang tampilkan di situsnya COVID-19 situsnya KPCPEN mereka udah bentuknya visualisasi kayak gini rata-rata udah bentuknya visualisasi kayak gini kan kita kan sebagai jurnalis kan kita juga mau tau misal kayak misal ya kan gak cuma grafiknya aja kita kan perlu angka pastinya aja juga kita kan mau bikin analisis kita sendiri visualisasi kita sendiri nah alhamdulillah ini ada inisiatif kawal COVID-19 bisa bikin kayak gini kasus harian segala macam ini kemarin juga gak cuma ekonomi yang aku ceritakan jadi gak cuma pas yang pertumbuhan ekonomi kayak pas kapan ya oh mungkin pas penanganan COVID-19 misal pemerintah sempat bilang vaksinasi kita jumlah dosis vaksin yang sudah kita suntikan peringkat sekian di dunia ya wajar sih sehap oh kita ratusan juta banyak memang tapi kan sekali lagi seperti yang dibilang sama Mas Yohan data itu jangan dilihat secara tunggal kita harus kawinkan dengan data yang lain gak bisa kemudian kita ngomongin data vaksinasi tapi kita cuma ngeliat jumlah dosisnya tapi kita harus lihat vaksinasi ini secara proporsional dengan per kapita jadi berapa sih jumlah dosis yang sudah disuntikan per 100 ribu penduduk atau ya udah berapa persen lah udah berapa persen kemudian berapa dosis yang disuntikan ya kemarin misal sempat heboh udah ratusan juta dosis vaksin yang disuntikan seratusan ya ternyata cuma berapa persen yang belum sampai 50 persen belum sampai separuh populasi itulah pentingnya kemudian dalam data ya walaupun kita gak gak se-sophisticated atau gak se-advanced teman-teman yang udah sifatnya data scientist data analis tapi ya itu tadi minimal kita punya ini tadi sense kritis jadi jangan gampang kemudian percaya bahwa oh ya ternyata perekonomian kita tumbuh 7 persen doangnya 7 persen karena kita di kuartal sebelumnya di kuartal tahun sebelumnya karena penurunan juga lumayan anjlek terus oh ternyata kita kasus kita cuma segini loh kasus covid-19 kita cuma segini di sekitaran bulan-bulan ini setelah gelombang 1 di Januari kemudian peralihan ke gelombang 2 di Juli Agustus kita lihat kasusnya mungkin kalau misal dibandingkan Amerika Serikat India mungkin gak akan sampai persatusan tapi kita lihat berapa orang yang dites ini yang aku buka di kapal covid berapa orang yang dites positif rate-nya berapa kita lihat disini positif rate-nya 15% 16% bahkan sempat mencapai 20-30% padahal WHO menerap kan batas aman positivity rate itu 5% itu sih jadi ngalor ngidul soal data jadi aku gak ngomongin data Fafifu soal data gimana ya itu aja maksudnya itu yang aku share ke teman-teman hari ini adalah cerita aku selama aku terlibat dalam kegiatan jurnalisme data ini gitu mungkin aku kembalikan ke Mas Rila terima kasih terima kasih banyak Mas Faisal baik Mas Faisal maupun Mas Johan ini sama-sama menggunakan PPT jadi bisa lebih fokus mungkin sekarang seperti biasanya kalau Madat Club itu kan memang platform diskusi jadi kita memberikan tempat yang suas-suasnya untuk kawan-kawan yang mau bertanya atau berdiskusi dengan para pemateri atau narasumber yang kami ajak untuk berdiskusi bahkan kali ada kawan-kawan yang ingin bertanya bisa disampaikan lewat chat atau bisa resen nanti tanya langsung berhubung sejauh ini belum melihat ada yang di kolom chat karena saya juga ingin belajar tentang hal ini mungkin saya bisa tanya kepada dua pemateri kita nah ini sebetulnya gini saya juga lemah dalam penelitian dulu waktu kuliah di risip jadi sedikit tanya ini ke baik Mas Johan maupun Mas Faisal nah dalam jurnalisme data ini kan nanti ada pengumpulan data pastinya mungkin gak digumpulkan datanya nah dalam pengumpulan data ini lebih sering menggunakan metode riset yang kualitatif kuantitatif atau campuran mungkin itu pertanyaan saya yang pertama kalau di nitpang kompas sejauh ini memang kuantitatif survei jajah pendapat itu kan kuantitatif sifatnya tapi kita pernah juga kualitatif terutama ketika menginventaris calon-calon presiden sebelum pemilu 2014 waktu itu jadi kami melakukan FGD jadi FGD itu kan sebenarnya kualitatif jadi kita melakukan FGD dengan beberapa opini leader terutama para akademisi tentang sosok yang bisa diajukan sebagai calon presiden 2014 waktu itu sekitar 2012 jadi sebenarnya pernah juga kualitatif tapi sebagian besar memang kita mainnya di kuantitatif survei apalagi kemudian kalau terkait elektabilitas itu pasti soal kuantitatif itu sih sebagian besar memang kuantitatif untuk data-data yang sifatnya sekunder pun pasti itu kuantitatif tadi yang sempat saya cerita juga kami juga terlibat di pembangunan indeks demokrasi yang sedang digagas BPS BPS mau mengubah desain variabel-variablenya waktu itu memang ada aspek misu korupsi yang belum masuk waktu itu jadi kemudian sama BPS mau dilakukan desain baru terkait indeks demokrasi kalau ngomong indeks tentu dibangun dari data-data kuantitatif jadi memang sejauh ini yang dilakukan Kompas masih sebagian besar didominasi oleh pengumpulan data secara kuantitatif baik survei lapangan maupun survei lewat telepon itu saja oke terima kasih mas Johan kalau dari mas Faisal ini bagaimana misalkan kalau aku sendiri kebetulan karena memang di data.tempo.co ini kami yang kami tampilkan kan rata-rata data sekunder ya tapi kalau dalam penggalian data yang aku lakukan ketika bekerja untuk interaktif.tempo.co untuk membuat artikel seluruhnya adalah kualitatif jadi based on wawancara kayak semisal dulu aku pernah membuat long form artikel long form tentang virtual blinded virtual blinded tentang kegiatan virtual blinded atau pacaran via aplikasi Tinder atau kemudian kegiatan-kegiatan virtual blinded yang dilakukan yang diorganize sama mahasiswa-mahasiswa jadi yang aku lakukan disitu ya mostly kualitatif kayak kemudian aku mengundang panitia-panitia yang mengorganize virtual blinded di beberapa kampus terus kemudian aku juga menanyakan pesertanya mau cari mostly itu isi yang aku pakai kalau kemudian ada data-data yang sifat new angka itu sifatnya sekunder karena aku mengambil dari data penelitian lain yang kemudian aku jadikan pendukung untuk artikel long form ini tadi karena long form kan sebenarnya sifatnya kan hampir mirip kayak bisa dibilang long form itu berita argumentatif kita mau menggambarkan satu fenomena atau isu tertentu yang kemudian kita dukung dengan fakta dan data gitu gitu oke terima kasih penjelasannya mas Johan dan mas Faisal nah ini ada yang bertanya melalui kolom chat pada saya jadi bagaimana bentuk validasi data dalam jurnalistik demi menghindari hoax atau disinformasi gitu ya saya dulu ya kalau yang dimaksud itu validasi di high school reset tentu itu sudah dilakukan dengan metode statistik ya kan ada uji uji korelasi uji beberapa alat untuk menguji secara statistik ya untuk memvalidasi data kita artinya memang tentu produk-produk jurnalisme data itu memperkuat kredibilitas informasi yang kita sajikan gitu ya jadi sebenarnya munculnya hoax munculnya berita-berita bohong terutama yang sebagian besar lewat sosial media itu sebenarnya ya mestinya terkonfirmasi dengan produk-produk jurnalisme data ya terutama yang misalnya Tempo juga di majalanya Kompas di Cetak produk-produk jurnalistik yang konvensional baik Cetak terutama Cetak ini sebenarnya bisa menjadi alat verifikasi bagi publik gitu ya kerja-kerja Cetak itu gak mungkin cepat gak mungkin tersaji dengan begitu cepat terutama mingguan seperti Tempo apalagi Kompas harian Kompas Cetak itu tentu melakukan proses verifikasi yang bertahan gitu artinya kalau mau mengkonfirmasi ya beralihlah ke tetap melihat produk-produk jurnalisme yang platform Cetak gitu ya itu yang pertama yang kedua tentu untuk untuk apa mengetahui itu banyak banyak fasilitas untuk melakukan itu ya beberapa teman misalnya dulu Kompas.com kayaknya juga bareng-bareng Tempo ya Tempo.co itu melakukan gerakan fact check gitu ya cek fakta gitu ya itu yang sebenarnya juga bagian untuk memberikan literasi pada publik untuk hati-hati atau setidaknya tidak apa ya sebenarnya kuncinya kan di literasi ya apa godaan-godaan untuk mengkonsumsi informasi HOAQ itu lebih ke literasi agar kita tidak cepat percaya tidak cepat share gitu ya artinya kempen-kempen untuk melawan HOAQ saya pikir sudah banyak dilakukan dan salah satu upaya untuk menetralisir HOAQ itu ya sebenarnya produk-produk jurnalisme data ini karena orang yang bikin HOAQ nggak perlu repot-repot bikin jurnalisme data bikin HOAQ aja nggak butuh data sebenarnya justru dengan jurnalisme data ini sebenarnya untuk melawan konten-konten yang HOAQ itu itu tangan saya terima kasih Mas Johan mantap ongo selanjutnya Mas Faisal aku sepakat juga sih sama Mas Johan ya sebenarnya kalau kita mau mencegah hoax misinformasi atau disinformasi ya jurnalisme data ini justru jadi salah satu salah satu cara atau alat supaya kita ini terhindar dari hoax atau misinformasi atau disinformasi tadi karena kita memang ya seperti itu yang aku bilang tadi kayak kita kan kalau dengan jurnalisme data itu kan kita punya tools-tools yang advance kayak misal yang aku tunjukkan ke teman-teman tadi kan yang dilakukan sama narasi yang dilakukan sama narasi ketika untuk mengecek kan banyak isunya ketika itu kan lagi rame kalau gak salah gegeran haris-haris sama Luhut itu ketika dibilang Luhut punya bisnis tambang di Papua dan kemudian tentara dikirim itu ya karena sebenarnya berkorelasi dengan beradaan bisnis-bisnis tambang itu ya sebenarnya teman-teman narasi itu gak perlu datang ke Papua gak perlu ngeluarin biaya jauh-jauh ke Papua ya tinggal cek aja dari Google Earth plus kan kelihatan disitu kemudian kan disitu kan oh ya bener sih memang disitu ternyata udah dibangun pos-pos militet terus kemudian ada kendaraan-kendaraan berat yang selama ini identik dengan kegiatan tambang gitu tapi kalau kemudian ya walaupun jurnalisme data itu tadi yang aku bilang memang salah satu cara untuk menangkal hoax misinformasi disinformasi tadi tapi ya memang kalau datanya sendiri gak kredibel ya kita juga tetap harus hati-hati nah salah satu cara mungkin ya salah satunya dengan tetap konsultasi sama ekspert kayak semisal data data kasus COVID data kasus COVID semisal sempat aku buat long form tentang potensi gelombang ketiga potensi gelombang ketiga ketika aku menyertakan ini loh kan kalau ternyata positivity rate kita udah sekian seenggaknya kan kita terlihat sudah membaik tapi menurut epidemiolog ini ketika itu Mas Diki Budiman Mas Diki Budiman aku konsultasi sama dia angka positivity rate yang kemudian terpampang disini kan angka positivity rate nasional kita belum melihat positivity rate per provinsi belum lagi sampai ke perkota kan apalagi di sisi lain Indonesia saat itu posisinya tingkat penularan COVID-19 nya tingkat penularan yang sudah di masyarakat community transmission jadi ketika kemudian kita melihat positivity rate nasional baik ya belum tentu di daerah angkanya segitu juga bisa jadi mungkin lebih tinggi tingginya mungkin bahkan di atas standarnya WHO salah satu caranya yang aku bilang konsultasi tetap konsultasi sama ekspert kalau dapat data ada lagi mungkin kasus kayak datanya misal kalau kita ngomongin kekuatan militer selama ini kan indikator kekuatan militer yang rame itu kan global firepower global firepower misal dikatakan Indonesia terkuat Asia Tenggara nih ranking sekian ranking sekian pertanyaan nah ini masalahnya beberapa peneliti di kajian militer dan pertahanan bilang global firepower gak se-valid itu untuk dijadikan indikator kekuatan militer part negara jadi ya tetap intinya konsultasi sama yang lebih ekspert yang lebih ahli soalnya itu aja oke terima kasih atas penjelasannya nah ini kan sampai 17.30 kita masih ada kita berapa 19 menit 19 menit barangkali ada kawan-kawan ini ada yang titip pertanyaan ke saya ini mungkin pertanyaan yang sangat sederhana pertanyaan yang seingkali dilontakan untuk bicara lalu yang sifatnya terapan baik ke Mas Johan maupun Mas Faisal apa saja hambatan dalam menerapkan atau menerapkan jualisme data mungkin pengumpulan datanya atau apa gitu intinya masalah hambatan sih hambatan dalam jurnalisme data itu terima kasih kalau apa kalau data sekunder tentu hambatan terbesar adalah ketersediaan ya karena kita kan bergantung pada pihak lain gitu ya misalnya BPS termasuk tadi yang disinggung Paisal soal data COVID ada beberapa data COVID itu yang update-nya akhir-akhir ini karena kita mengikuti per pekan itu jadi lambat gitu ya ada yang di update tidak bersamaan gitu ya jadi memang hambatan terbesar untuk data sekunder misalnya itu lebih ke ketersediaan data karena memang itu bukan wilayah kita kita hanya tinggal mengambil data kita tinggal mengkonsumsi kemudian mengolah kalau yang itu tentu kita bergantung pada ketersediaan itu hambatan terbesarnya kalau kemudian data primer hambatan terbesarnya tentu biaya itu waktu itu sekali survei butuh persiapan sebulan dua bulan sebelum turun lapangan pada saat turun lapangan itu pasti juga menemukan hambatan misalnya penolakan kemudian ancaman karena beberapa misalnya di Madura itu pernah teman interviewer kita ditolak sampai lapor kelepunnya namanya orang Madura keras interviewnya takut jadi hambatan hambatan itu yang sering kita temui bahkan ketika pengalaman hitung cepat kompas itu ada satu sampel di Madura itu gak masuk-masuk datanya ternyata kotak suaranya dari TPS itu dibawa ke rumah kelepunnya kotaknya tanpa dihitung nah pada saat itu isi interviewer bingung data apa yang akan dia setor itu ya ke Jakarta akhirnya kami memutuskan udah yang penting tanya ke kelepunnya hasil perolehan presiden gitu ya ya akhirnya kami memakai data pernyataan bukan data data ini jadi kepala desa langsung bilang Prabowo dapat segini Jokowi dapat segini udah jadi itu hambatan terbesar ya baik sekunder maupun lapangan primer karena memang tapi memang yang lebih banyak kita temui yang potensi lebih banyak hambatan itu di penggalian data primer ya ketika survei terutama jajak pendapat lewat telepon itu ya penolakan yang biasanya kami alami tapi memang pengalaman kelama pengalaman itu yang kemudian kita bangun mitigasi gitu ya kita sudah aware terhadap apa-apa yang kemungkinan hambatan-hambatan apa yang bisa ditemui itu di lapangan termasuk kemarin kita turun lapangan yang awal Oktober kemarin karena masih situasi pandemi ya mitigasinya ya kita siapkan swab antigen ke interviewer jadi ketika turun lapangan mereka membawa surat itu itu bagian dari mitigasi mitigasi dari pengalaman-pengalaman dan analisis kami potensi-potensi hambatan yang kemungkinan terjadi di situasi di lapangan tapi pada prinsipnya sejauh ini so far hambatan-hambatan itu tidak sampai kemudian menggagalkan bahkan meniadakan gitu ya sejauh ini hambatan-hambatan itu hanya sekedar tantangan saja tapi alhamdulillah bisa kita tangani artinya tidak sampai kemudian membuat proses penggalian dan pengumpulan data itu gagal itu silahkan oke kalau mas faysal ya kalau bicara tantangan dan hambatan ya kalau tadi sebenarnya udah dijelasin sama juga sama mas yohan ya kalau sebenarnya data sekunder ya kita bergantung banget sama si penyedia data ini tadi ketika kemudian datanya ya entah itu dari mereka mengalami hambatan otomatis di kita juga mengalami hambatan tapi itu kalau kemudian kalau yang sifatnya data riset ya riset kayak survei kuantitatif mungkin ya seperti yang dijelaskan mas yohan kalau kemudian hambatan lainnya ya semisal jurnalisme data semisal yang dicontohkan sama narasi tadi bahwa kemudian ketika kemudian kita mau melakukan kegiatan jurnalisme data yang sifatnya OSIN atau open source intelligence tadi ya pertama hambat bukan hambatan ya tantangan sebetulnya jatuhnya lebih ke tantangan bahwa kita butuh tools yang advance komputer ya otomatis kemudian kita ngomongin anggaplah ketika kita mau nginstall python python aplikasi pengolah data aplikasi pemrograman python ketika kita mau nginstall python ketika kita mau nginstall python misal python 3 point berapa 3 point sekarang yang terbut 3 point 10 ketika kita mau nginstall itu ketika komputer kita cuma windows 7 gak cukup belum lagi kita ngomongin ramnya segala macemnya tapi kan tetap aja yang aku bilang bahwa kemudian ada aplikasi-aplikasi yang memang sangat mendukung tapi sifatnya gak tunggal kita bisa mencari alternatif lainnya untuk mengolah data bahkan sekedar semisal kita mau mengolah data bahkan sebenarnya mengolah data kan gak perlu mungkin kalau sifatnya perlu uji statistik mungkin kita harus install SPSS tapi kan kita kan sebenarnya bisa juga instalasi analisis data-data yang bersifat kita mengandalkan spreadsheet saja beratis tinggal mengandalkan kuota internet banyak tools-tools sederhana yang bisa digunakan untuk menjual data itu aja oke terima kasih ini coba saya cek lagi di kolom pertanyaan ada yang tanya atau enggak oke ada tambahan satu ini ya tambahan satu lagi karena waktunya udah mepet nah apakah ada perubahan dalam cara mencari data dari waktu sebelum pandemi kepada sesudah pandemi itu mungkin pertanyaan terakhir untuk diskusi hari ini tadi saya sempat ceritakan juga bahwa Kompas pernah mengalami di situasi pandemi pandemi itu kan awal 2020 ya kita survei terakhir itu Februari 2020 jadi habis itu pandemi habis itu bingung memang situasinya enggak memungkinkan apalagi di awal-awal kita enggak memungkinkan untuk turun lapangan jadi survei berkala yang turun lapangan itu baru kita lakukan Desember 2020 jadi Desember 2020 itu artinya kan tidak ada survei itu sampai sejak Maret sampai Desember yang mestinya Juli itu survei itu akhirnya kita tiadakan kita baru jalan Desember 2020 apakah pelaksanaan Desember 2020 berbeda tentu berbeda artinya memang yang tadi banyak mitigasi yang kita siapkan salah satunya soal hasil tes antigen yang itu buat jaga-jaga kalau memang ada pihak-pihak yang mempermasyarakan terutama responden tapi Alhamdulillah super itu enggak malah ditanyakan ya biasa saja responden karena udah biasa ya di lapangan itu enggak ada yang nanya kamu itu tes antigen apa enggak ya respondennya welcome-welcome aja tapi untuk kasus yang jajak pendapat lewat telepon yang tiap pekan itu itu memang ada perubahan pola pola apa ya pola kerja jadi di awal-awal itu kita batasi durasinya yang sebelumnya tiap minggu kita nelpon itu kita batasi dua minggu sekali karena dengan jumlah interview yang terbatas juga jadi 50% dari total ruangan interview jadi di kompas itu punya satu ruangan khusus ya mirip wartel zaman dulu ya wartel kan tiap-tiap ada biliknya gitu ya itu ada sekitar 24 bilik gitu itu kita isi selama masa pendem itu separuhnya sekitar 12 orang saja untuk melakukan itu tapi ketika PPKM level 4 di Jakarta waktu itu Juli 2021 ya Juli itu ya naik-naiknya itu kita akhirnya mengubah pola dari lewat telepon di kantor menjadi lewat telepon di rumah masing-masing interviewer jadi interviewer yang 12 orang itu tidak lagi datang ke kantor tapi menjalankan fungsinya lewat di rumahnya masing-masing kita pakai aplikasi untuk mengontrol proses penggalian data melalui wawancara lewat telepon itu sampai hari ini masih kita lakukan baik sistem dengan teman-teman interviewer melakukan wawancara respon itu di rumahnya masing-masing jadi itu sedikit memang ada untuk yang survei jajak pendapat lewat telepon yang berkala tiap pekan itu kita lakukan masih di rumah masing-masing interviewer kemudian yang teman-teman koordinator menghandlenya menghandlenya di satu titik pusat biasanya di kantor karena kantor akhir-akhir ini kan sudah mulai membaik jadi sudah ada kebijakan 50% meskipun juga sebenarnya masih ibaratnya kalau 5 hari kerja hanya 1 hari kita ke kantor sesuai jadwal saya jadi gantian jadi memang benar ada perubahan terutama di penggalian data lewat telepon tapi untuk penggalian data tetap bukan di lapangan sebar mitigasinya hanya membekali respondent interviewer dengan hasil tes antigen itu saja terkait perubahan pola penggalian data selama pandemi ini tapi setelah itu menutupi nanti ke depan kita memang akan normal kembali tapi tetap bergantung keputusan pemerintah sejauh ini kita masih melakukan mitigasi itu ya terutama yang terkait lapangan dan yang lewat telepon masih dilakukan di rumah masing-masing siap itu saja kalau aku ngomong perubahan sebelum setelah pandemi gimana ya karena kebetulan aku ini dunia baru ya dunia baru yang baru banget aku jalanin 6 bulan ini ketika ya karena baru Juni baru Juni aku berkencimpung di dunia ini ya sambil belajar pelan-pelan kalau perubahan atau mana ya kalau mas Yohan kan jelas ya karena dia kan dia melakukan survei kuantitatif mau gak mau ya pasti ada perubahan metode yang biasanya dari tatap mukam jadi telpon kalau aku ya karena penggalian data kan kayak mas Yohan tadi yang sifatnya survei kuantitatif kalau aku kan jatuhnya lebih kekualitatif ya selama ini kayak wawancara gitu-gitu itu memang 100% selama ini yang aku lakukan untuk pengerjaan pengerjaan artikel artikel gitu untuk jika harus melalui telepon ya 100% menggunakan telepon menggunakan internet ya jadi karena memang selama ini aku kerjanya juga WFI ke kantor cuma berapa kali aja sih paling kalau butuh butuh data-data yang sifatnya kayak arsip ya arsip misalnya arsip majalah timpo ya harus datang ke kantor untuk minta ke bagian PDAT pusat-data tanah masa timpo atau kemudian ternyata arsip misalnya koran atau majalah jadul itu kan di perpusnas kadang-kadang kalau kita mau minta arsip itu ke perpusnas digital itu agak susah ya mau ngomong harus datang ya kalau aku bilang perubahan aku gak bisa bilang ada perubahan karena ini baru banget kan pas banget pandemi aku baru mulai ini sambil belajar peran-peran tapi kalau dibilang penggalian data ketika aku kemudian sempat jadi jurnalist yang konvensional ya hanya belum jurnalisme data seperti saat ini ketika masih di detik ya pasti ada perubahan karena sifatnya pandemi ini gitu sah itu aja oke terima kasih atas penjelasannya baik mas Yohan maupun mas Faisal ini sangat luar biasa mohon maaf ini agak gelap-gelap ya karena lampunya mati nah ini karena sudah masuk ke penghujung diskusi mungkin kalau tradisi di Madat Club biasanya ini sebelum penutupan jika berkenan memberi sepatah dua kata dari pemateri untuk closing statement mulai monggot mungkin dari Mas Yohan ya mungkin apa yang kita diskusikan sore hari ini mungkin mungkin apa bisa bermanfaat bagi teman-teman ya terutama ketika mungkin teman-teman sebagian di sini berminat menulis menulis artikel menulis apapun mungkin itu akan lebih kuat misalnya kemudian diperkaya dengan data kadang memang kalau kita lihat artikel-artikel populer di koran itu kadang kalau melupakan data dia hanya lebih banyak analisis apa analisis asumsi penulis sendiri tapi kadang memang tidak diperkaya atau jarang sekali diperkaya oleh data pengalaman mempraktekan jurnalisme data ini sebenarnya sangat membantu bagi kita baik penulis pekerja pes gitu ya untuk menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang lebih kredibel lebih punya daya daya tarik karena memang dengan data itu sebenarnya lebih bisa meyakinkan pembaca gitu ya nah kalau teman-teman yang masih di luar pers aktivitasnya saya pikir ketika menulis itu kalau disertai diboboti dengan data itu akan menghasilkan karya tulis yang lebih punya bobot tersendiri dibandingkan tulisan-tulisan yang sifatnya memang lebih ke permainan analisis sekedar analisis menganalisis fenomena saja tapi kalau diperkaya dengan data saya yakin itu akan lebih punya bobot tersendiri itu saja biar kemudian kita kadang saya dulu termasuk orang misalnya di sisi puner selama kuliah termasuk orang yang menghindari angka orang yang alergi dengan angka jadi pada kuliah statistik yang penting kulus tapi ketika masuk kompas ternyata harus belajar lagi ternyata ilmu yang kita pelajari dulu di kampus ternyata dipakai semua disini saya pikir melengkapi diri kita dengan analisis data minimal analisis statistik sederhana saya pikir itu akan lebih punya bisa menjadi bekal kita semua untuk menghasilkan karya jurnalistik atau teman-teman menulis artikel itu akan lebih kaya dan bergobot jika kemudian ditambah dengan data-data itu saja semoga sukses buat teman-teman semua terima kasih banyak mas Johan mungkin mas Isha sepatah dua kata gak sepatah dua patah berpatah ini jadi gini kalau tadi sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti yang disampaikan mas Johan kalau sebenarnya kenapa kita harus bermain dengan data seperti itu tadi kalau kita punya data punya pegangan kita gak bisa gampang dimongin dan kedua ketika kita punya argumentasi punya analisis dengan data itu semakin memperkaya argumentasi atau analisis kita jadi kita gak cuman gedap rus istilahnya atau ngomong kosong itulah kenapa kemudian kita sama seperti mas Johan aku ini kan basicnya HI itu tidak diajarkan sama sekali bahkan kuantitatif statistik itu kan matkul pilihannya dan ya aku mikir udah pegel di HI sabrakabert mending gak usahlah ngambil ternyata ketika di dunia kerja dunia real dan kemudian melihat perkembangan dunia saat ini oh ternyata data dibutuhin banget nih makanya kemudian aku mulai belajar dari awal kayak belajar gimana sih menggunakan tools Excel yang efektif gitu kan terus kemudian belajar apalagi ya analisis statistika sederhana kemudian belajar ini yang juga kemudian ketika dulu SMA pernah aku pelajari terus lupa begitu aja pas kuliah yaitu belajar HTML pemrograman itu kan sebenarnya kalau di luar negeri orang di luar negeri di negara-negara barat seperti Amerika atau Inggris pemrograman seperti HTML atau Java itu sebenarnya ya udah kayak umum ibaratnya udah kayak kamu menguasai Excel atau Word udah kayak menguasai Microsoft Office sebenarnya itu hal yang biasa tapi kemudian di Indonesia itu ternyata hal yang kayaknya jarang banget jadi intinya kalau mau belajar soal jurnalisme data ya balik lagi pertama ya gak usah inilah yang penting gak usah terlalu advance atau kemudian teknologinya harus nyamah-nyamahin kayak tools-tools jurnalisme investigatif gitu gak usah yang penting berangkat aja dari pertanyaan berangkat dari pertanyaan why atau how ya 5W1H itu tadi tapi yang utama di why itu tadi karena minimal dengan adanya data seperti yang aku bilang tadi kita gak bisa dipego-pegoin kita gak bisa dibohongin dan kemudian ketika ada data kita lebih kaya lagi argumentasinya dan kedua tetap konsultasi sama ekspert ngomongin soal data karena data itu kan luas kan semua isu kan memiliki datanya tetap konsultasi sama ekspert masing-masing oke karena sudah jam 17.31 terima kasih banyak untuk Mas Johan dan Mas Faisal sudah berkenan untuk meluangkan waktu terima kasih kawan-kawan sudah berkenan join untuk hasil diskusi nanti bisa dilihat di Youtube Madat Club kami akan mengunggahnya setepat mungkin terima kasih terima kasih terima kasih Faisal semua teman-teman terima kasih Mas Johan terima kasih Mas Johan juga sama teman-teman Madat Club mungkin Mas Johan kalau bisa ketemu kapan-kawan kita bisa ketemu Mas posisi di Jakarta Jakarta Nanti minta kontaknya Teresa terima kasih Monggo terima kasih